Kaguya sama anime-nya sih bagus, tapi live action-nya, hmm... Hai Inogamers, para Bibu Denial jumpa lagi bersama gue, Asura. Dan kalian sedang nonton, Bibu Lokal. Jadi, buat yang belum tau, Kaguya sama sudah ada live action-nya di tahun 2019. Gue akhirnya sempat nonton, dan gue punya beberapa unak-unak. Jadi, mari kita review bareng-bareng live action dari Kaguya sama Love is War. Tentunya video ini akan mengandung spoiler, jadi ya... Spoiler alert. Untuk plot, buat pembaca manga atau penonton anime, pasti udah nggak asing. Tapi bakal gue ceritain dikit aja buat yang belum pernah baca atau nonton. Jadi, di sekolah super elite, di mana anak-anak orang penting bersekolah, ada dua orang yang jadi senter cerita. Mereka adalah Miyuki Shirogane, sang ketua OSIS, dan wakilnya Kaguya Shinomiya. Dan mereka berdua ini, murid top di sekolah, alias mereka ini pinter banget. Dari yang awalnya biasa aja tuh, mereka berdua, tapi lambat laun, saling suka. Ya, chinlock lah. Orang hampir tiap hari mereka kerja bareng jadi OSIS. Walau senter cerita ada pada Miyuki dan Kaguya, tapi... Ada beberapa karakter lain dari anggota OSIS, yang ikut mewarnai jalannya cerita. Mereka adalah Chika Fujiwara dan Yu Ishigami. Balik lagi ke Miyuki dan Kaguya, walau mereka saling menyukai, mereka sama-sama gengsi tuh. Jadi ada perlombaan tak terucap di antara mereka berdua. Barang siapa yang menyatakan cintanya terlebih dahulu? Dia yang kalah. Jadi mereka berdua, masing-masing menyiapkan cara, agar lawannya menyatakan cintanya duluan. Tentunya, mulai dari cara tereceh, sampai cara yang gak pernah terfikirkan, alias nyelaneh, dan mengada-ada pun dipakai. Hanya demi memenangkan pertarungan cinta ini. Jadi, siapakah yang akan menyatakan cintanya terlebih dahulu? Miyuki atau malah Kaguya? Ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Dan tentunya, ada beberapa selingan cerita dengan beberapa karakter lain. Tapi tetap melibatkan Miyuki, Kaguya, dan anggota-anggota OSIS lain. Untuk Miyuki ini, diperanin oleh Shio Hirano. Seorang member idol group, yang juga jadi aktor dan main di beberapa dorama series dan movie. Yang udah gue tonton, selain di movie ini, paling Hana Nochihare. Gue suka-suka aja acting dia. Yang agak kurang paling di detail kesamaan dia, di versi manga, dan anime. Paling simpel deh, Miyuki itu saking sibuknya, jadi ketua OSIS. Buat dapet hidup enak, abis lulus, dia rela begadang. Jadi, matanya bergantung tuh, karena kurang tidur. Terus, buat Kaguya diperanin oleh Hashimoto Kana, mantan member idol group. Dan sekarang lebih sering muncul di dorama series atau movie. Kalau film yang ada doinya, gue nonton banyak nih. Dari awal actingnya agak-agak gimana, sampai sekarang yang udah lumayan oke. Kayak Ansatsu Classroom, Live Action, Gintama Live Action, Haruchika Live Action, Yoa Musi Pada Live Action, Doctor of Lupin Season 2, dan masih banyak lagi tuh. Ya, menang di jam terbang lah. Sekarang, jadi udah mulai jago actingnya. Dari looknya pun, gue suka banget. Dia dipakein kostum yang mirip sama Kaguya. Beneran gue ngeliat Kaguya versi manusia. Tapi ya, gimmick andalan Kaguya, pas di anime, yang bikin orang-orang headshotnya kurang. Pas Kaguya bilang, oh kawaii koto, itu gue malah cringe. Ya, geli-geli gitu punggung gue. Padahal, kalau bisa sama kayak Koga Aoi, pasti keren banget. Dan bikin headshot tuh. Selebihnya singkat aja. Buat Chika, gue masih suka. Ya, mirip-mirip animenya. Yang isi Gami baru agak lebay. Padahal, kalau di anime atau mangganya, Doi tuh kelihatan introvert. Tapi si aktornya agak kuring sih. Emang jadi kelihatan, ya, lebay? Nah, karena dorama ini berjanra romkom, alias romance comedy, sound dan jokes tentu penting banget. Buat soundnya masuk kategori oke, ke bagus. Jadi penempatannya pas. Volley-nya berasa detail. Dan itu ngebikin set-set komedinya masuk dan bener. Tapi, di bagian jokes, alias komedinya ini, kadang hit and miss menurut gue. Jadi, kadang ada yang pas banget. Dan bikin gue ketawa-ketawa kecil, sampai ketawa ngakak. Tapi, kadang ya, gue diem aja. Keantara setup jokes-nya ketebak, atau ya, pas gak lucu aja. Belum lagi, ada beberapa jokes yang sedikit maksa buat anime akurat. Tapi, bukan malah akurat, malah cringe. Karena terlalu alay. Oke, buat kekurangan, bisa gue bilang kekurangannya di bagian acting pemerannya. Yang kadang terlalu maksa. Dan beberapa hal lain yang juga terlalu maksa buat anime atau manga akurat. Padahal, kalau dibikin biasa aja, masih oke-oke aja. Gak perlu dibikin selebay itu. Terus, buat plot-nya juga. Karena gue udah baca dan nonton, ada beberapa plot yang harusnya bukan gini. Tapi diganti. Ya, ini masalah klasik di live action. Karena keterbatasan, mereka sering motong-motong dan mindahin plot. Atau ganti setting, ya, sepasnya aja. Tapi malah gak manga atau anime akurat. Dan jadinya ngaco. Bagi kita yang udah baca manga dan nonton animenya. Joke-nya juga kadang hit and miss. Ini masih bisa dirapiin lagi sih setup-nya. Biar penonton lebih sering dapet lucunya. Terus, hal-hal kecil kayak kantong mata tadi juga. Dan kesimpulannya, kalau dibandingin sama anime atau mangganya, ya, masih di tahap lumayan lah, menurut gue. Oke lah, gak segelek itu. Tapi ya, gak sebagus itu. Simpelnya, Kaguya sama Love Is War ini punya kualitas mediocre untuk ukuran movie. Dan kalau dikasih skor, gue akan kasih 6,5 per 10 buat movie ini. Karena gue masih dapet punnya lah, walaupun dikit. Oh iya, ada live action 2 dengan judul Kaguya sama Love Is War Final, yang belum gue tonton. Nanti, kalau gue udah nonton, gue usahain bikin review lanjutannya. Ya, semoga ada improvement di sana. Movie-nya tayang tahun ini sih, ya, tungguin aja. Intinya ini menghibur. Tapi, kalau pengen dapet yang bener-bener gokil, nonton aja animenya. Dimana visualisasi di anime bener-bener bagus. Yaudah sih, gitu aja. Makasih udah mau nonton video review Kaguya sama Love Is War, live action, yang tayang 2019 lalu. Tonton video video lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lo suka. Subscribe Clean Store Studio. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalian bisa cepet tau kalau gue atau Yami upload video. Follow Instagram gue, admin underscore asura. Dan semua yang terlibat dalam video kali ini, di sini. Itu aja dari gue. Gue Surah pamit. Dan untuk kalian semuanya, stay clean. And sound. Sub indo by broth3rmax